Halo selamat siang para sahabat semua ini kita kedatangan customer motor yamaha nmg yang seperti ini yang dimana keluhan dari motor ini mengalami staternya itu mati terus di bagian lampu milnya itu menyala menyala terus nyalanya itu melotot jadi tidak berkedip jadi untuk motornya ini ini yamaha nmg tepatnya keluhannya disini ketika kita pentak on pentak on itu dibagian lampu milnya itu menyala melotot seperti itu terus ketika kita stater itu tidak bisa sama sekali jadi cuma diam tidak ada reaksi apapun ini padahal belnya nyala hai 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 tapi dipencet cuma bunyi cetik-cetik cetik-cetik di bagian sini di bagian box sisi depannya ini ini saya pencet stater para sahabat bisa dengarkan sendiri suaranya nah seperti itu jadi cuma bunyi cetik-cetik seperti itu ini penyebabnya apa langsung saja kita cari tahu kita matikan saja kontaknya nah hal yang seperti ini terjadi itu ada beberapa kemungkinan bisa karena di bagian cekapnya remel bisa di bagian soketnya terbakar bisa karena sambungan atau jalur standar sampingnya itu putus itu juga bisa jadi lampunya menyala melotot tapi tidak bisa hidup staternya cuma bunyi cetik-cetik jadi ada dua kemungkinan tapi yang sering saya alami ini biasanya itu di bagian ini di bagian soket bagian sini coba kita langsung bongkar saja nanti kita cek sama-sama jadi keluhannya biasanya nanti saya tunjukkan biasanya yang terjadi itu biasanya soketnya itu seringnya itu terbakar biasanya langsung kita bongkar dulu bagian cover body-nya sini soalnya bagian sini tadi sudah kita buka ini langsung saja kita lepasin satu persatu baut klip yang mengikat cover body-nya ini jadi setelah terbuka nanti akan saya tunjukkan kita lepas dulu bagian cover body-nya ini ini lah tepatnya soket yang saya maksud tadi jadi soket atau sambungan dari kabel sebul yang menuju ke jalur ecu atau ke kabel kiprok yang melekat jadi satu sama bagian ecu kabelnya itu berjumlah tiga kita lepas dulu nah ini inilah yang saya maksud tadi ini seringkali terjadi di motor yamaha n-macnew terus airok nah dengan kondisi soket yang seperti ini melalah dan terbakar seperti ini otomatis stater pada motor yamaha airok ataupun yamaha n-mac itu pasti akan mengalami mati ini kita lepas dulu bagian soketnya ini supaya lebih mudah nah karena keadaannya sudah seperti ini ini nanti tidak usah kita bersihkan nanti kita potong yang saja bagian soketnya terus kita sambung langsung jadi kita gunakan kabel yang besarnya itu maksudnya ukuran kabelnya itu sama dengan kabel yang ada pada motor seperti ini maksudnya kabel yang ukurannya itu lumayan besar seperti ini jadi kita sambung terus kita ikat kencang terus baru kita lumuri pakai timah atau kita solder jadi untuk menjaga kurusi supaya untuk menjaga kabel maksudnya supaya tidak gampang kurusi dan tidak gampang lepas terus harusnya nanti dari bawah yang menuju ke ecu itu juga stabil jadi motor tidak mengalami nendat ataupun stater itu mati lagi karena menurut pengalaman yang saya alami itu dulu pernah saya dapat kasus motor seperti ini di motor yamaha aerox yang pernah saya alami itu saya sambung kabelnya maksudnya saya bersihkan dulu saya bersihkan soketnya dulu terus saya tancapkan lagi selang beberapa satu minggu atau dua minggu motor sudah rewel lagi jadi stater motor sudah mati lagi dan setelah itu saya agil lagi bagian kabelnya itu jadi soketnya ini saya buang saya coba kasih klem kabel atau klem agi itu yang saya jadikan satu tengahnya saya kasih baut jadi kan bisa kencang itu tapi begitu motor bisa hidup itu dibawa pulang selang sekitar sama sekitar satu minggu atau dua minggu itu motor sudah rewel lagi jadi dua kali saya mengalami hal seperti itu di motor aerox sampai akhirnya kembali ke bengkel akhirnya saya akali seperti ini jadi saya kan itu soketnya sudah saya buang jadi tinggal saya kelepas kabelnya saya sambung kabelnya pakai kabel yang jenis tebalnya kabelnya itu seperti ini sama maksudnya sama dengan yang menempel pada motor ini jadi gedenya kabel itu seperti itu terus saya sambung terus saya splinter pakai tang atau saya putar jadi seperti di katil saya jadikan satu habis itu saya lumuri pakai timah atau saya solder dan alhasil sampai sekarang motor menjadi normal jadi dengan jalan itu atau dengan pengalaman itu ketika saya menemui halnya seperti ini itu saya tidak ambil pusing jadi soketnya nih langsung saya buang kebanyakan langsung saya buang karena kalau kita bersihkan atau kita sambung lagi kita tancapan lagi nanti akan mudah terbakar lagi jadi seperti itu caranya dan seperti inilah penampakan kabelnya setelah kita benahi jadi sesudah kita sambung bagian kabelnya kita splinter pakai tang terus kita lumuri pakai timah atau kita solder ini hasilnya sangat kuat kalau seperti ini jadi kabel itu tidak mudah putus ataupun tidak mudah korosi ataupun kalau kena air atau kena air hujan itu tidak mudah patah jadi tidak karatan lah pokoknya aman kalau seperti ini ya kalau ketika sudah seperti ini ini tinggal kita isolasi atau kita rapatkan kalau lebih bagusnya lagi bisa kita bungkus pakai solasi bakar tapi berhubung ini tidak punya solasi bakar jadi saya solasi pakai biasa tapi yang yang penting dibikir rapat pokoknya supaya mencegah air tidak mudah masuk ke dalam sambungannya ini jadi untuk menjaga sambungannya ini tetap kuat walaupun sih sebenarnya kalau pun terkena air ini tidak masalah karena ini sudah dikasih timah jadi tidak mudah korosi ataupun tidak mudah keropos kabelnya nah ini langsung saja tak usah berlama-lama langsung kita isolasi terus nanti kita coba ini coba saya fokuskan lebih dekat nah seperti ini jadi sambungannya seperti ini pokoknya ini tidak usah memperhatikan warna sambungan kabelnya karena ini saya carikan bekas yang penting gedenya kabel sama jadi tidak mempengaruhi dari kualitas kabel yang masuk ke ecu ataupun ke sepul jadi sambungannya tetap kuat kalau seperti ini kalau untuk lebih rapinya para sahabat bisa menyamakan bentuk warna kabelnya ini jadi seperti aslinya tapi kalau tidak punya bisa pokoknya dibikin atau dicarikan kabel yang gedenya itu sama jadi usahakan yang besarnya itu sama pokoknya jadi jangan dibawah ukurannya jangan dibawahnya soalnya ini harusnya sangat besar yang dihasilkan dari sepul jadi kalau kabelnya terlalu kecil nanti akan mudah terbakar nah setelah selesai seperti ini langsung kita isolasi kita bikin rapat nanti kita coba setelah itu nah seperti ini setelah kita selesai bisa isolasi jadi sudah kita bungkus dan kita solider dan kita kencangkan seumpama ini ada gerakan ada gerakan motor ke maksudnya yang bagian belakang itu bergerak naik turun ini kan otomatis goyang nah di bagian soketnya tadi kan sebelum kita benar seperti ini otomatis kan goyang jadi pas soketnya itu terjadi panas terus akhirnya leleh karena posisi motor dipakai jalan itu otomatis goyang soketnya agak kendor otomatis yaitu yang menyebabkan motor jadi soketnya itu terbagar bagian dari jalur sebelumnya setelah sudah selesai kita sudah seperti ini jadi setelah kita benar seperti ini kita coba dulu kita kontak on apakah staternya langsung bisa atau tidak terus di bagian lampu milnya tadi itu bisa langsung mati atau tidak coba kita coba dulu sekarang kita kontak setelah ini starter motor langsung nyala kalau untuk lampu mil seperti ini ini harus kalau tidak bisa mati ini harus dilakukan proses riset riset data ecu soalnya ini setelahnya itu ada kode kerusakan di bagian ecunya masih ninggal di bagian kode kerusakan atau menyimpan di bagian ecunya jadi harus kita lakukan proses riset tapi yang penting staternya sudah bisa dulu saya matikan coba kita sekarang akan saya lakukan proses riset dulu kita hapus kode kerusakannya terus habis itu kita coba lagi kita matikan saja ini di bagian lampu mil masih nyala ini scanner sudah saya pasang ini saya sudah masuk di menu data sistem injeksinya nah disini ada pembacaan kode kerusakan coba kita cek di histori kerusakan histori kode kerusakan nah seperti itu jadi terdetek disini kesalahan sirkuit ignition coil ini yang menjadi penyebab lampu milnya tadi nyala melotot ini sudah kita penai penyakitnya ada di bagian sini terus ini kita hapus saja kode kerusakannya kita hapus nanti kita cek sekarang kita cek bagian atas nah ini jadi kode kerusakannya sudah hilang ketika sudah kita hapus karena itu hanya sejarah kode kerusakan yang tertinggal di bagian ecu hingga menyebabkan lampu milnya itu nyala melotot ketika kita sudah penai pokoknya selesai itu kita hapus begitu caranya cara menghilangkan kode kerusakannya atau lampu mil yang menyala itu sekarang coba kita nyalakan sekarang coba kita nyalakan sekarang coba kita nyalakan nah kalau sudah seperti ini tinggal kita kembalikan terus kita tutup kita matikan kontaknya nah itulah tadi para sahabat semua mengenai proses dan cara mengatasi motor yamaha aerok yang mengalami staternya itu tidak bisa nyala terus lampunya itu lampu milnya itu menyala melotot itu cara mengatasinya seperti tadi jadi di cekin dulu di bagian bisa bagian standar samping bisa bagian sini dulu soalnya dua kemungkinan biasanya kalau enggak standar sampingnya itu putus bagian soket dari ckp ini mengalami terbakar biasanya jadi itu saja sedikit share video dari saya semoga ini bermanfaat kita berjumpa lagi di kesempatan video yang berikutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati